Intro Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan Shalom selamat hari minggu untuk kita Kita jumpa lagi dalam edisi Gowori X-Rex Di minggu 11 Februari 2024 Minggu biasa yang ke-6 Dan bersama dengan gereja Kita hari ini merayakan hari orang sakit sedunia Saya ingin mengajak kita sekalian untuk berdoa Bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit Semoga kasih karunia alam menjama Menghargikan pemulihan, kesembuhan, kesehatan Kepada mereka yang saat ini sedang sakit Amin Saya kira semua orang, semua daripada kita Pernah mengalami sakit Mau sakit berat maupun sakit ringan Kita pasti pernah mengalaminya Meski sakitnya ringan, macam bapil, batuk pilek Atau masuk angin Atau ini Hot inside, panas dalam Kita tetap saja jadi ngang-ngaman karena sakit itu Apalagi mereka yang menderita sakit berat Pasti ketidak nyamanannya semakin lebih besar Maka ayo sehat, sehat, sehat Sahabat setia goor yang dikasih Tuhan Hari ini kita mendengar firman tentang Yesus yang menyembuhkan orang kusta Di zaman Yesus penyakit kusta adalah penyakit yang mengerikan dan mematikan Orang yang terkena penyakit kusta Diasingkan dan dipandang sebagai pendosa kelas kakap Dalam firman Tuhan hari ini Kita belajar dari sikap Yesus yang berbelas kasih Ketika ada seorang kusta yang datang kepadanya Berlutut dan memohon kepadanya Yesus tidak menolak, tidak suruh ia pergi atau mengucilkan si kusta itu Yang ada adalah Yesus mengulurkan tangannya Menjama orang kusta itu Bahkan Yesus menepi semua stigma dan ketakutan dari penyakit kusta Sebab yang sakit kusta juga adalah anak-anak Allah Yesus tidak pernah menunda-nunda untuk menolong si kusta Namun dengan sat-sat, ia mengulurkan tangannya dan berkata Aku mau, jadilah engkau sembuh Dan seketika itu lenyaplah penyakit kustanya Inilah kepedulian Yang bukan hanya sekedar bicara atau retorika tanpa aksi nyata Yesus mengungkapkan kepeduliannya melalui perbuatan kasih nyata Menyembuhkan si kusta dari sakitnya Dan ia menyuruh si kusta untuk pergi Dan menunaikan perintah taurat atas kesembuhannya Inilah perutusan Yang Yesus berikan kepada si kusta Yakni untuk menunaikan perintah taurat Dan mewartakan kabar baik berita pemulihan Atas kesembuhan dirinya Sahabat setiagowori yang dikasih Tuhan Kehidupan ini terkadang Dalam kehidupan ini kita menunda-nunda untuk bertindak Atau kita berhenti dengan rasa iba saja melihat orang lain menderita Atau kita kadang terhalang oleh pikiran-pikiran dan ketakutan kita sendiri Sehingga kita tidak melakukan apapun untuk membantu mereka yang berkesusahan Meneladan sikap Yesus yang berbelas kasih Mengingkirkan segala stigma dan ketakutan-ketakutan untuk menolong orang Ia berani mengulurkan tangan bagi mereka yang menderita Inilah teladan yang menjadi inspirasi yang perlu kita teladani dalam hidup ini Maka sudahkah kita menjadi pribadi dengan tangan yang mau terulur pula kepada sesama Sudahkah kita juga mau menjadi pribadi yang sat-set Yang tidak menunda-nunda Dan pribadi yang tastes Artinya bertindak yang tepat dalam hidup ini Selamat hari minggu dan selamat bermenung Tuhan memberkati kita selalu Dalam nama Bapak dan Putra Dan Rokudus Amin Terima kasih telah menonton Dan Rokudus